Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sahabat viewer dimanapun anda berada kembali lagi bersama channel Firman Shelfikri yang senantiasa memberikan informasi di dunia properti saat ini kita sedang berada di Bali Resort Extension rumah modern tropis yang harganya masih 700 jutaan bagaimanakah penampakannya? ikuti terus penjelajahan kita ya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen mas group merupakan perusahaan properti yang didirikan sejak tahun 2007 dengan total pengerjaan proyek perumahan lebih dari 20 proyek mas group selalu mengedepankan kualitas, kenyamanan, dan pengalaman hidup yang lebih baik bagi setiap konsumen Bali Resort Extension persembahan terbaru dari mas group proyek ini merupakan perumahan eksklusif dengan konsep yang sangat unik dan berbeda dari proyek-proyek lainnya tentu sahabat viewer sudah merasakan banget ya atmosfer dari Bali dengan konsep bangunan kontemporer yang dipadu dengan sentuhan nuansa Bali para penghuni tak perlu jauh-jauh ke Bali untuk merasakan ketenangan dan kenyamanan karena Bali Resort Extension ini sudah memiliki fasilitas-fasilitas eksklusif di dalamnya lalu apalagi ya keunggulan dari proyek Bali Resort Extension ini selain dibangun oleh developer terpercaya lebih dari 45% kawasan merupakan area terbuka hijau yang dibangun di kawasan sekitar 3 hektare ini memiliki desain unik modern dengan konsep home resort menggunakan inspraktruktur bawah tanah sistem keamanan One Gate System dengan 24 jam keamanan serta dilengkapi dengan CCTV terdapat clubhouse area komersil dan juga kolam berenang spot center di dalamnya tentunya sahabat viewer inilah Bali Resort Extension persembahan dari Mas Group selamat menikmati selamat menikmati langsung saja kita lihat show unit dari Bali Resort Extension di hadapan kita ini adalah tipe Bali Suite dengan luas bangunan 80 dan luas tanahnya 66 sahabat viewer mempunyai lebar muka 6 meter dan panjang 11 meter terlihat dengan jelas di hadapan kita ini terlihat karpot yang cukup luas ya muat untuk dua mobil kecil ditambah dengan kanopi sekitar satu area untuk mobil dan ini gratis kanopi loh pasat tampilan depannya ini memiliki konsep modern tropis kontemporer ya sahabat viewer bisa dilihat dari penggunaan warna-warna natural tak ketinggalan juga ada bagian taman di sisi karpotnya di sisi karpotnya ya sahabat viewer serta ada tempat duduk seperti ini aksen seperti kayu yang berwarna khas Bali ya ini berguna untuk menutupi cahaya yang langsung masuk melalui jendela jadi rumah ini tidak terkesan panas ya daripada semakin penasaran yuk kita lihat ke dalam seperti apakah penampakannya begitu kita membeka pintu kita akan melihat sebuah ruangan yang cukup besar ya ini merupakan satu ruangan tapi terlihat memang terbagi-bagi sahabat viewer kita bisa lihat di sebelah sini adalah ruang tipi atau ruang keluarga ya sahabat viewer yang dilengkapi dengan sopa nah kita lihat ini ada sopa yang saling membelakangi ya sahabat viewer dan sopa yang satu sisinya lagi itu menghadap ke sebuah meja makan yang sekitar berkapasitas untuk 4 orang which is untuk satu keluarga ya tentu saja disini ada semacam kabinet-kabinet yang senada dengan warna yang ada di dapur atau di kitchen sahabat viewer jadi benar-benar ini compact banget ya jadi satu ruangan besar memiliki tiga fungsi sekaligus dan semua furniture yang ada disini akan kalian dapatkan jika kalian mengambil unit dengan yang fully furnished ya sahabat viewer ada sebuah kejutan nih sahabat viewer di balik tv yang ada di hadapan kita kalian akan menemukan sebuah ruang rahasia ruang apakah itu? tadaaa nah toiletnya ini memang berada di bawah tangga ya sahabat viewer tapi dia dibuat agak turun ke bawah jadi memiliki kesan toiletnya ini tidak pengap ya karena biasanya di rumah-rumah lain toilet di bawah tangga itu kesannya hanya sebagai toilet kalau disini tersedia standing shower masih di lantai satu kita akan mendapatkan sebuah ruang tidur ini kira-kira berukuran 2,575 x 3 meter sahabat viewer cukup luas juga ya dan furniture furniture ini memang terkesan lebih tinggi ya dia bener-bener memang totalitas semua furniture ini sampai langit-langit sahabat viewer jadi tidak tanggung tanggung ya yuk kita menuju ke halaman belakang nih sahabat viewer di sini memang tempat sirkulasi ya karena beberapa jendela menghadap kesini nah kalian juga bisa manfaatin nih sebagai ruang servis seperti ruang cuci ya sahabat viewer masih di bagian tembok yang terdapat TV ada sebuah ruang rahasia lagi sahabat viewer contohnya yang di bawah tangga ini nah ini ada sebuah ruangan semacam gudang penyimpanan ya sahabat viewer jadi semua di ruangan ini memang bener-bener multifungsi ya kita memasuki ke tangga nih sahabat viewer menuju lantai 2 dilengkapi dengan jendela nih jadi kalau kita melangkah ini tangganya ini terang ya tidak gelap serta setiap anak tangga ini dilengkapi dengan arsir yang membuat tidak licin jadi memang bener-bener nyaman ya untuk menaiki tangga ini dan walaupun kanan kirinya tembok tetap dilengkapi dengan railing sebagai pegangan dan juga ada jendela besar di atasnya ya sahabat viewer jadi bener-bener kayak hemat energi sahabat viewer kalian tuh tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari kita menuju ke ruangan berikutnya nih ada master bedroom master bedroom ini memiliki ukuran 3,75 x 4,9 meter sahabat viewer cukup luas banget ya nah ini nih sahabat viewer bagian terunik dari rumah ini rumah ini tidak memiliki balkon tapi dia memiliki window bay jadi semacam balkon tapi tertutup sahabat viewer kalian bisa lihat pemandangan tapi tetap nyaman dari dalam rumah tanpa perlu panas-panas berjemput di luar di kamar ini pun kalian bisa tambahin banget nih ini untuk kabinet TV dan lemari yang cukup tinggi ya disini pun kalian bisa tambahin meja kerja gitu sahabat viewer disamping yang disana sudah terdapat meja rias yuk kita memasuki ke kamar mandi utama dinding kamar mandi ini pun sudah full dilapisi dengan keramik ya sahabat viewer tentunya dengan sanitary kualitas super premium berikutnya kita melihat kamar yang ada di lantai 2 nih ini sepertinya kamar anak ya sahabat viewer tapi berukuran 3,6 x 2,575 cukup panjang ya dan setiap kamar yang di lantai 2 ini sebenarnya dilengkapi dengan toilet masing-masing nah jadi ini kayak punya 2 sisi gitu ya sahabat viewer ini seperti lemari 1 dan ini seperti lemari 2 jadi sebenarnya ini bisa untuk 2 anak sahabat viewer karena tempat tidurnya ini bersusun bisa ditarik jadi untuk 2 orang dilengkapi dengan meja belajar juga nah ini adalah toilet yang ada di kamar tersebut ukurannya kurang lebih sama ya dengan yang ada di kamar master bedroom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saatnya kita tanya-tanya nih sama marketing untuk Bali Resort Extension saya kebetulan bertemu dengan mas Wildan yes mas Wildan Bali Resort Extension extension itu kan artinya perpanjangan ya mas berarti apakah ada proyek sebelumnya dari Bali Resort ini oke jadi sebelumnya itu kita ada nama proyeknya Bali Resort Serpong kurang lebih 500 meter dekat dari ini tapi karena antusiasmenya semakin besar itu semua sudah so out dibikirlah yang namanya Bali Resort Extension yang mana perpanjangannya tetap mengusung konsep Bali tetap mengusung konsep resort bedanya kalau Bali Resort Serpong itu lebih ke authentic resort Balinya jadi kelihatan banget kental Balinya yang authentic kalau ini lebih ke modernnya modern modern tropis lah ya yes desainnya bisa dilihat di depan itu udah mulai ada yang kayu-kayu dan kita tidak ada semua yang disini yang namanya balkon kalau bisa dilihat di atas itu lantai 2 nya dibikin yang namanya window bank window bank yes yang mana disitu kita memanfaatkan ruang jadi kan sekarang itu jarang banget orang punya balkon Bumstead Resort tentu maksudnya di dalamnya itu ada pasifas apa aja sih di Bali Resort Extension ini tadi seperti Mas Germann lihat dari awal pas kita masuk itu semuanya one gate system total di rumah disini ada 225 unit nantinya 225 unit gak besar gak kecil ya yes sedang di lahan kurang lebih 3 hektare 200 unit lumayan ya akan ada di wadah akan ada pembangunan lagi nih untuk clubhouse wakilitas lainnya kita disini akan ada beberapa taman akan ada kolam retensi juga sama di clubhouse itu nanti kita akan ada support center kolam renang gitu dan semua konsep di dalamnya itu mengusung tema Bali tadi jadi misalnya semua tamannya semua desain clubhouse itu temanya Bali jadi untuk orang-orang yang kerja di Jakarta capek seharian pulang kesini itu rasanya segar gitu berlaku segar dan disini juga mas firma lokasinya gak terlalu jauh nih dari Jakarta karena kalau kita lihat tadi perjalanan kesini itu udah ada mulai pelebaran jalan tuh ikus vitek ya disitu udah mulai rapi dan nanti akan ada pelebaran jalan karena sini sampai kesini akan kesini pelebaran jalannya untuk akses tol itu sebenarnya akan ada gak sih ke daerah sini yes kita untuk pertama kali saat ini sementara kita akan pakai akses tol serpong serpong ya misalnya di luar di rawa buntu serpong kurang lebih 15 menit lah misalnya ya dan itu stasiun juga disitu dekat juga ya dan nanti kalau tol lewat belakang sana itu akan ada tol Ciseng yang nanti saya itu gogor otor ingbrot ya yes dan itu akan lembus nantinya kita bisa ke desari depok antasari wow jadi semua benar-benar akan terhubung di perumahannya jadi sekitar 18 bulan maksimal indennya apa itu inden 18 bulan itu maksimal karena kalau kita lihat di balai lirisan serpong itu lebih cepat biasanya kadang setahun kayak gitu udah selesai karena apa kita bikin 18 bulan maksimal karena semua kabel kita itu underground jadi gak ada lagi kabel listrik di atas tanah semuanya di bawah mantep banget sahabat itu bener-bener sebuah nilai plus banget ya kalau kabel underground dengan suasana resort jadi kalian gak bakalan mau kemana-mana lagi kecuali di rumah santai tiap weekend habis tenat kerja di Jakarta top banget sahabat sih top banget sama nih mas Irman kalau misalnya weekend bingung mau kemana ke mall terdekat dimana tempat hiburan kemana dari Bali Reset Extension ini mau ke BSD mau ke Sumarekon mau ke Aragading Serpong itu cuma kurang lebih 30 menit 30 menit selamat vior semua fasilitas yang ada di BSD bisa merasakan jika kalian stay disini dan yang paling penting nih mas yes harganya waduh kita ngomongin harga sebenarnya bakal beda jauh nih sama daerah BSD selamat vior jangan kaget dulu ya jangan kaget ya dengan harganya berapa mas? harga start dari 700 jutaan aja 700 jutaan yes untuk tipe yang? untuk tipe paling kecil di 67 jutaan 67 jutaan 67 jutaan ya yes selamat vior kunian 2 lantai suasana Bali dekat dengan BSD oke masih di bawah 1 jutaan 1 jutaan dan cuma 700 jutaan gak sampai 1 jutaan ini betul-betul best deal sih best deal banget ya wajib punya sih kalau ngomong istilahnya kebetulan saya udah melalang buana ke beberapa properti tapi end up jantungnya ke sini nih ke baling start extension karena kalau di sini harga masih di bawah 1 M dan kita bisa masuk memanfaatkan kawasan segitiga emas segitiga emas yang dimanfaatkan itu alam sutra mereka punya rumah sakit bagus punya sekolah bagus BSD area siapa sih yang gak tau BSD sekarang gitu tapi rumah di BSD alam sutra dan di daerah BSD gak ada yang di bawah 1 M gak ada yang di bawah 1 M jadi rata-rata kalau untuk belajar di bawah 1 M dan mau tenang kita ambil sedikit melipir nih dari BSD dan lain-lain lagi itu sering untuk para mineral yang ini bisa gak sih dapetin furniture yang seperti ini oh bisa banget Mas Firman karena kebetulan di baling start extension ini kita ada 2 option nih untuk pada para-para klien yang mau beli unitnya itu akan ada unit unfurnished jadi unfurnished tanpa furniture semuanya tapi cuma seperti kayak semi-furnished ada sink standard segala macem ada juga tipe yang full-furnished 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 itu kurang lebih akan sama seperti yang dilihat sekarang wow kecuali elektronik jadi mungkin kulkas gak dapet tv gak dapet tapi furnishnya udah dapet gitu jadi sahabat Firman bener-bener kalian tuh gak usah pusing-pusing ya untuk membeli rumah di bali resort extension ini karena kalian juga bisa langsung mendapatkan furnishur untuk rumah lipian kalian dengan harga sekitar 700-an 700-an 700 juta paket complex paket home makasih mas ok untuk di bali resort extension sendiri itu ada 3 tipe yang pertama itu tipe 67-60 67-60 tanahnya 60 yang iniissez luas bangunannya di 67 totalnya ada 3 kamar tidur semua unit 3 kamar tidur 3 unit paling kecil kitafun punya 3 kamar tidur Dan juga 3 kamar mandi Jarang-jarang loh, rumah Tipe paling kecil, tanah 60 Sekali lagi, 700 juta Tiga kamar tidur, dan Tiga kamar mandi ya Ada juga nih, yang pengen Bangunannya lebih luas lagi Bisa, itu ada tipe 72 60 Bangunannya lebih luas Ini arti yang tengah-tengah Kalau misalnya yang Menurut klien-klien Itu tanah 60 Dengan bangunan 67, oh terlalu kecil Bisa nih kita tambah Yang ke 72 bangunannya Jangan seris Terus yang paling besar, yang kita Tempati sekarang ini, itu Tanahnya 66, bangunannya di 80-an Tanahnya 66, bangunannya 80, kebayang dong Sabot Fior Sebenarnya Mas Firman, untuk ukuran tanah lagi Itu gak perlu khawatir, karena ukuran tanah kita Itu variable Startnya memang di 60 60-66 Tapi bahkan ada di ukuran yang paling kecil 67-60 Tanahnya variable, tanah yang lebih luas Itu ada Pasti akan mengikuti harga yang terbeda Kira-kira dari Mas Firman Ada lagi yang ditanyain Kepo-kepoin terus aja nih Nah, untuk kualitas bangunan Sudah pasti premium dong Pasti Jadi gak cuma harga boleh murah Tapi kualitas harus premium Wow Karena Mas Group sendiri udah kredibilitasnya Dari dulu mereka bikin project Itu mereka harus maksimalin untuk si spesifikasi bangunannya sendiri Jadi Tempanya nih Apa nih Untuk bulan dari Bali Research Extension Oke Kalau misalnya di daerah sekitar sini Untuk harga di Buat 1M Itu biasanya masih pakai Hebel Di sini udah banta merah Banta merah Dan ini bener-bener kekuatan kualitas di arah tanding ya Untuk banta merah ya Biasanya itu memang untuk Bawanan-bawanan premium Yes Itu apalagi ya Mas? Terus untuk cat sendiri Kita pakai Dulux Atau Sentara Jadi memang catnya bakal lebih bagus Sementara nih pakai Dulux Kayak gitu Untuk sanitary nih Mas? Yes, benar Standarnya apa ya? Untuk sanitary kita standarnya pakai Toto Toto Yes, benar Oke, kalau untuk listrik Di sini listriknya di 2200W Cukup standar Dan ini untuk tipe Dua lantai seperti ini Rata-rata memang 2200W Cukup Benar Untuk penyelmatan Kayaknya bakalan nyelmat juga ya Yes Dari desainnya itu Benar-benar Gak lihat tuh yang Banyak ventilasi ya Ini kayak Siang itu kayak Gak perlu nyawain lampu gitu gak sih Mas? Benar Gak perlu nyalain lampu Gak perlu nyalain AC Karena bisa dilihat sendiri Dari side-nya juga Itu banyak banget jendela Bahkan di arah kita ke tangga Itu akan ada jendela panjang Yang dimana ketika dia Itu otomatis sirkulasi udara baik Terus juga pencahayaan tuh gak akan Gak akan kurang gitu Terus juga Kalau misalnya ragu Di daerah atas Misalnya di lantai 2 Itu akan silong nih sama matahari gitu Malam-malam Atau siang-siang Maaf Maksud saya siang-siang Itu makanya di desain Ada gerigi Oh iya Geregian Kayu 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 itu ya Itu gunanya adalah Menangkal sinar matahari yang terlalu berlebihan Jadi gak akan silau Tapi tetap standar Jadi gak perlu pakai lampu Bagi sahabat viewer yang berminat nih Mas Yudha Promo apa aja sih yang ada pada saat ini Oke Untuk saat ini Untuk promo yang ada saat ini Itu ada free BPHTB Free AJB Surat-surat Sama kita akan subsidi biaya KPR Subsidi biaya KPR? Dari 10 sampai 15 juta Atau bisa ditukar sama motor Mio Wow Kalian tinggal pilih nih mau Tukar motor atau Tanpa biaya KPR Yes Subsidi biaya KPR 15 juta maksimal 15 juta Gratis kanopi 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 gratis Karena kalau di depan sendiri kita lihat Biasanya rumah-rumah Anjur 1M itu cuma satu parkour Iya Tuh Di sini dua mobil masuk Kanopi jatuh ini Dua mobil masuk dan kalian dapat kanopi Aduh Gak bisa berkata-kata lagi ya sahabat viewer Untuk Bali Resort Extension ini benar-benar Memanjakan kalian yang akan Mengambil unitnya di sini Terus ada promo promosius Untuk promo di bulan ini Seperti itu Tapi nanti kalau untuk Resort promo lainnya Itu bisa langsung hubungi kontak yang di bawah tadi Oke Kalau gini Mas Firman Per Desember kemarin Sudah difikskan bahwa Pembangunan tahap selanjutnya buat MRT Tahap 4 atau tahap 3 saya lupa Yang akan nyambung buat dari Lebak Kudus Itu akan menuju ke Ciputa Lalu ke Pamulang Dan end up nya MRT nanti Jadi akan masuk ke Stasiun Rauh Buntuk End up nya So sahabat viewer Gimana untuk Pinjang-pinjang kita Bersambah Resort Extension Cukup menarik ya Dan cukup menggiurkan Bagi kalian yang sedang mencari rumah Dengan budget 700 jutaan Kawasan seperti resort Di Bali Di kawasan Serpong Yang Which is kalian Segitiga masnya Serpong Itu kalian bisa jangkau Dengan sangat mudah Dengan harga terjangkau Dan Pastinya akan menguntungkan Karena prospect nya ini Sangat bagus banget Sahabat viewer Ini juga nih Buat sahabat viewer Yang udah nonton Youtube nya Mas Firman tadi Semoga Youtube-Youtube nya Mas Firman Semakin berkembang Terima kasih Semakin bisa meng-educate teman-teman Semua juga Buat propertinya Segala macemnya Pokoknya sukses selalu Terima kasih Terima kasih So Kami mohon pamit Dari Balai Resort Extension Jangan lupa Subscribe Like share dan komen Sampai jumpa Di video-video Perumahan lainnya Wassalamualaikum Salam sejahtera Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!